Selain itu, meskipun 3.000 dewa terlihat sangat banyak, beberapa orang percaya bahwa setelah meniru hukum dawa besar dari 3.000 dewa, mereka seharusnya mampu memahami 3.000 dawa besar. Namun sebenarnya keduanya adalah dua hal yang berbeda. Meskipun terdapat 3.000 dewa, pada kenyataannya, sebagian besar hukum dawa besar dewa terulang kembali. Misalnya, seorang dewa memahami 9 hukum dawa besar, tetapi 8 diantaranya sama dengan dewa lainnya. Hanya satu dari mereka yang berbeda, dan itu akan menyingkat otoritas dewa yang berbeda. Ketika 3.000 hukum grandau digabungkan, itu akan menghasilkan triliunan variasi, seperti pasir abadi. Oleh karena itu, bahkan jika siaping berhasil mereplikasi semua hukum dawa besar dari 3.000 ketuhanan, dia masih tidak dapat sepenuhnya memahami 3.000 dawa besar. Sama seperti dewa ular berbulu, ia telah memiliki kemampuan ini selama beberapa tahun yang tidak diketahui, dan ia telah meniru otoritas dewa yang tak terhitung jumlahnya, namun ia masih belum dapat memahami 3.000 hukum dawa besar dan maju ke alam tertinggi. Dari sini bisa dibayangkan betapa sulitnya. Namun, dia masih bisa maju ke alam berdaulat dengan kemampuan ini. Kekuatan garis keturunanku juga meningkat. Setelah maju ke tingkat setengah dewa tingkat sempurna, siaping juga menemukan bahwa sel-sel infernal golden crow di tubuhnya bangkit dengan kecepatan yang gila. Kekuatan garis keturunan di tubuhnya sangat padat. Sebelumnya, dia telah membangkitkan 60 triliun sel gagak emas neraka, namun sekarang dia telah membangkitkan 80 triliun sel gagak emas neraka. Dapat dikatakan bahwa 80 persen garis keturunan golden crow of hell miliknya telah terbangun. Dia bisa merasakan bahwa setiap tetes darahnya telah menyatu dengan api gagak emas neraka, dan setiap tulangnya ditutupi dengan tanda neraka yang padat, seolah-olah itu adalah kitab suci. Pada saat yang sama, dia juga merasakan jiwa anggota keluarga gagak emas neraka yang tak terhitung jumlahnya tersebar di mana-mana dalam ruang dan waktu seperti titik cahaya. Meskipun mereka dipisahkan oleh alam semesta, dia dapat dengan jelas merasakan jiwa para tanggungan tersebut. Tampaknya ada benang karma yang kuat yang menghubungkan mereka. Dia juga menyadari bahwa selama periode waktu ini, jumlah penyihir tungku di alam semesta Dewa Iblis telah meningkat. Mereka telah menyebar seperti wabah ke setiap sudut alam semesta Dewa Iblis. Meskipun dia baru kembali ke kosmos dunia modern belum lama ini, aliran waktu di kosmos Dewa Iblis berbeda. Sehari di kosmos dunia modern sama dengan 100 tahun di kosmos Dewa Iblis. Bisa dibayangkan berapa tahun telah berlalu di alam semesta Dewa Iblis sejak siaping kembali ke alam semesta modern. Tanpa ancaman makhluk jahat, manusia langsung meledak dengan kemampuan reproduksi yang mengerikan. Hal ini menyebabkan populasi manusia bertambah secara eksplosif, dan populasi manusia meningkat berkali-kali lipat. Oleh karena itu, wajar jika jumlah penyihir tungku bertambah. Berkat peningkatan jumlah penyihir tungku, siaping dapat memperoleh lebih banyak energi asal. Lupakan saja, jangan khawatir tentang alam semesta Dewa jahat untuk saat ini. Yang paling penting sekarang adalah memahami hukum jalan besar dan menentukan jalur setelah maju ke alam Dewa. Mata siaping berbinar. Dia mungkin harus mengasingkan diri untuk sementara waktu. Selama waktu ini, klon ular berbulu miliknya akan mampu menganalisis hukum dao besar di semua ketuhanan dan mengendalikannya satu per satu. Pada saat yang sama, dia akan sepenuhnya mengkonsolidasikan kultifasinya dan bersiap untuk maju ke alam ilahi. Saat ini, di zona kegelapan terlarang. Ketika siaping membunuh para Dewa dan membawa gaya bersamanya, orang-orang tua di Dark Forsaken Region merasa khawatir. Gelombang kesadaran yang mengerikan terbangun satu demi satu, menembus ruang dan waktu ke segala arah, mengagetkan badai kehampaan yang tak ada habisnya dan memicu gelombang dan gelombang yang tak terbatas. Banyak keberadaan kuno yang bangkit pada saat ini. Itu sebabnya mereka bangun. Apa yang dilakukan siaping adalah memutus jalur kelangsungan hidup orang-orang tua. Mereka dengan susah payah mengolah gaya paradise hanya untuk mendapatkan tubuh yang bisa dilahirkan kembali. Namun, siaping telah memotong jalur mereka. Bisa dibayangkan kebencian di hati mereka. Baptiste dan yang lainnya gagal dan kehilangan seluruh gaya. Bahkan mereka terbunuh. Kata keberadaan kuno. Baptiste sialan. Dia hanyalah sampah. Dia bahkan tidak bisa menghadapi demigod belaka. Apa gunanya mereka? Eksistensi kuno meraung dengan marah. Jika bukan karena dia tidak bisa bertarung, dia akan melompat keluar dari kuburnya dan membunuh Baptiste lagi. Bajingan itu tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Menurut berita yang mereka kirimkan kembali, dikatakan bahwa orang yang membunuh Baptiste adalah manusia demigod bernama Siaping. Manusia ini memiliki kekuatan luar biasa. Dia hanyalah manusia di alam setengah dewa, namun dia mampu membunuh tiga ribu dewa yang telah dirasuki. Lelucon macam apa ini? Mungkinkah setelah tidur sekian lama, para dewa itu lupa bagaimana menggunakan kekuatan mereka? Aku hanya bisa mengatakan bahwa orang-orang itu adalah sampah. Mereka benar-benar sampah. Mereka hanya beruntung bisa bangun lebih awal. Mereka semua mati setelah bertemu dengan seorang pesilat setengah dewa. Sudah kubilang jangan mengandalkan bantuan sampah-sampah ini. Sekarang kita sudah musnah. Tubuh kita sudah hilang. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Suara-suara terdengar di kuburan jauh di dalam zona terlarang gelap. Mereka sangat marah. Rencana mereka sebelumnya benar-benar terganggu, yang membuat mereka sangat kesal. Tidak masalah. Kita masih punya rencana cadangan. Memiliki gaya hanyalah rencana terbaik. Itu hanya tubuh. Kita bisa memiliki sebanyak yang kita mau. Sayang sekali kita tidak bisa terlahir kembali dengan sempurna. Eksistensi kuno berkata dengan suara yang dalam. Manusia terkutuk, siaping. Itu semua karena manusia bajingan ini. Bagaimana orang ini menemukan gaya paradise? Aku ingat bahwa kita telah merapal banyak mantra ilahi di gaya paradise, menyembunyikan semua jejak tempat ini. Tidak ada manusia setengah dewa yang bisa menemukannya surga gaya. Tidak peduli bagaimana dia menemukan gaya paradise. Singkatnya, anak ini menemukannya. Dia bahkan merusak rencana kita dan membunuh teman kita. Dia orang berdosa. Kita harus menemukannya. Kita harus menemukan manusia bodoh dan rendahan ini dan merebut kembali seluruh gaya. Aku ingin manusia bodoh ini tahu apa murka para dewa. Benar, kita harus membunuh manusia bodoh ini dan memusnahkan sembilan generasinya. Dia benar-benar berani menghancurkan rencana para dewa. Dia hanya mendekati kematian. Aku harus membuatnya hidup dalam kesakitan abadi. Gunakan rantai besi untuk menusuk tulang belikatnya. Buat dia tidak bisa melepaskan diri, tidak bisa tidur, dan tidak bisa menekuk lututnya yang kelelahan. Gunakan tombak untuk menembus dadanya. Biarkan darahnya mengalir terus-menerus. Biarkan dia menahan lapar, angin, terik matahari, dan hujan. Biarkan dia menanggung semua rasa sakitnya. Satu demi satu, keberadaan kuno mengertakkan gigi. Bisa dibayangkan kebencian mereka terhadap Siaping. Mereka hanya berharap bisa mencabik-cabik orang ini karena bajingan ini hampir menghancurkan harapan kebangkitan mereka. Ini setara dengan mengambil nyawa mereka. 2922 Saat Siaping mengasingkan diri, tiga tahun berlalu dalam sekejap mata. Dalam tiga tahun ini, dunia abis telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Banyak iblis rilem abis tak terkalahkan berkumpul bersama. Energi iblisnya padat, dan Raja Iblis adalah pemimpin kelompok iblis neraka ini. Dia memancarkan energi iblis yang sangat menakutkan dan mengguncang kehampaan. Rencananya siap untuk dimulai. Raja Iblis membuka matanya dan berkata. Suaranya mendengung dan bergetar di mana-mana. Seolah-olah dia telah benar-benar kehilangan emosi manusianya dan berubah menjadi iblis. Dia benar-benar ditelan oleh kekuatan pohon iblis neraka. Raja Iblis, apakah ini akhirnya dimulai? Setan yang tak terkalahkan sangat bersemangat. Mereka telah bersiap menghadapi miliaran era hanya untuk saat ini. Mereka ingin membalas dendam atas era primordial. Mereka ingat bagaimana mereka dikejar kembali ke dunia abis oleh ras lain di era primordial. Mereka tidak akan pernah melupakan penghinaan seperti itu. Raja Iblis, bukankah ini agak terburu-buru? Setan yang tak terkalahkan bertanya. Rencana ini jauh lebih awal dari sebelumnya. Tidak, ini tidak terburu-buru. Masih terlalu dini untuk membuat ras lain lengah dan tidak memberi mereka waktu untuk bereaksi. Raja Iblis mengepalkan tangannya. Ketika mereka menginvasi dunia abis, kami tahu bahwa mereka tahu banyak tentang rencana kami. Karena itu masalahnya, tidak perlu terus bersembunyi. Ayo bertarung dengan ras lain secara terbuka. Aura pembunuh terpancar dari tubuhnya. Ia, Raja Iblis. Setan-setan yang tak terkalahkan meraung. Mereka sudah lama menantikan hal ini. Sejujurnya, mereka sangat yakin dengan perang ini. Mereka mengira bahwa mereka sudah berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Karena meskipun kali ini mereka tidak berhasil menginvasi alam semesta modern dan dikalahkan oleh ras lain, mereka dapat kembali ke dunia abis untuk memulihkan diri dan menunggu kesempatan berikutnya. Dapat dikatakan bahwa mereka sama sekali tidak takut pada ras lain. Ras Iblis tidak akan menghadapi bahaya kepunahan. Di sisi lain, ras lain harus bertarung dengan punggung menempel ke tembok. Kalau tidak, mereka pasti akan mati. Mereka mendapat semua keuntungan dalam perang ini. Ayo kita lakukan. Robek segel ras lain. Mata Raja Iblis berkilat dingin. Dia mengaktifkan energi Iblis yang sangat besar di tubuhnya dan berkomunikasi dengan pohon Iblis neraka. Gemuruh. Dalam sekejap, pohon Iblis neraka yang sepertinya tidak bergerak sejak zaman dahulu akhirnya berpindah. Ini adalah makhluk Iblis terkuat yang berakar di dunia abis, dan telah menyerap energi mengerikan dari delapan belas mayat dewa. Pergerakannya sangat menggemparkan. Dong dong dong. Dalam sekejap mata, cabang yang tak terhitung jumlahnya memanjang dari tubuhnya. Setiap cabang seperti tombak pembunuh dewa. Mereka menembak dan dengan ganas menyerang lorong-lorong kosong di setiap sudut dunia abis. Dalam sekejap, semua lorong kosong yang telah disegel oleh semua ras di alam semesta hancur, dan semua segelnya dihancurkan oleh serangan ini. Semua makhluk hidup yang menjaga lorong terbunuh oleh serangan ini dan berubah menjadi debu. Asteris menabrak. Detik berikutnya, tubuh sebenarnya dari pohon Iblis neraka bergerak. Akar gelap yang tak terhitung jumlahnya menjulur dari tubuhnya seperti jaring laba-laba, menutupi seluruh alam semesta modern. Seolah-olah tubuhnya telah menyelimuti seluruh alam semesta modern. Pada saat yang sama, setiap akar di tubuhnya menanamkan energi Iblis Jurang dalam jumlah besar. Dengan lorong kosong ini sebagai intinya, energi Iblis Jurang tak berujung menyebar, menyebabkan lorong tersebut membentuk wilayah Iblis yang menakutkan. Jika makhluk hidup di alam semesta modern berani mendekati tempat ini, pasti mereka akan terkikis dan merosot total menjadi makhluk jurang, sehingga kehilangan segala rasionalitas. Tiba-tiba, seluruh alam semesta modern terguncang. Jumlah lorong kosong menuju abis di alam semesta setara dengan jumlah sarang Iblis Jurang dan jumlah energi Iblis Jurang yang keluar. Kekosongan alam semesta berubah menjadi wilayah Jurang, dan energi Iblis Jurang tak berujung menyebar kemana-mana. Selain itu, akar pohon Iblis Abisal yang tak terhitung jumlahnya juga berakar kuat di alam semesta nyata. Mereka dengan panik melahap energi asal alam semesta modern dan mengubahnya menjadi energi Iblis yang luar biasa. Seiring berjalannya waktu, seluruh alam semesta modern pasti akan berubah menjadi dunia abis. Semua kehidupan di alam semesta modern pasti akan mati, dan hanya Iblis Jurang yang mampu bertahan dan beradaptasi dengan dunia ini. Anda tidak perlu menyerang wilayah lain di alam semesta. Tetaplah di tempat Anda berada dan jaga sarang Iblis. Raja Iblis berkata dengan sungguh-sungguh, selama ada cukup waktu, kekuatan pohon Iblis neraka perlahan-lahan akan melahap dan mengikis seluruh alam semesta modern, lalu mengubahnya menjadi tempat yang cocok untuk kita tinggali para Iblis Jurang. Dalam posisi yang tak terkalahkan. Ya, Raja Iblis. Setan yang tak terkalahkan sangat bersemangat. Mereka masih ingat pelajaran menyakitkan dari pertempuran di abis di era imemorial. Itu karena mereka selalu menyerang markas musuh dan bertempur di tempat yang diuntungkan musuh. Bagaimana mungkin mereka tidak dikalahkan seperti itu? Tapi sekarang berbeda. Mereka bertarung di wilayah Iblis. Mereka hanya perlu menjaga sarang Iblis dan tidak membiarkan makhluk hidup di alam semesta membunuh pohon Iblis neraka. Seiring berjalannya waktu, kekuatan pohon Iblis abisal pasti akan meresap ke alam semesta modern dan menyebarkan akarnya ke setiap sudut alam semesta modern, sehingga mengubah alam semesta modern menjadi abis. Dengan cara ini, makhluk hidup di alam semesta harus memasuki wilayah Iblis untuk melawan mereka. Dan mereka akan menunggu dengan tenang, bahkan memasang banyak jebakan di sarang mereka untuk mendapatkan keunggulan. Jika ini masih gagal, mereka akan mati saja. Bisa dibilang mereka pasti akan menang kali ini. Mereka pasti bisa membalas dendam untuk era abadi. KK, semua ras di alam semesta, kali ini kamu mati. Seperti yang diharapkan dari Raja Iblis, kamu memaksa semua ras ke dalam situasi putus asah hanya dengan satu gerakan. Kali ini, akan sulit bagi mereka untuk tidak mati meskipun mereka menginginkannya. Meskipun semua ras di alam semesta akan mati seiring berjalannya waktu, saya masih berharap untuk secara pribadi membunuh orang-orang tercela ini dan membalas dendam untuk era abadi. Tidak apa-apa, para orang suci dari semua ras tidak mau mati. Jika mereka tidak ingin mati, mereka harus menyerang pohon Iblis neraka dan menghancurkan Dewa Iblis. Hanya dengan begitu mereka akan memiliki peluang untuk menang. Kita hanya perlu menjaga pohon Iblis neraka. Selama kita menjaganya cukup lama, semua ras di alam semesta akan tamat. Namun jika kita tidak menjaganya dengan baik dan ras di alam semesta membunuh pohon Iblis abisal, maka kita akan kalah. Bagaimana mereka bisa membunuh pohon Iblis neraka? Bahkan tanpa kita para Iblis yang tak terkalahkan, tidak peduli seberapa kuat ras di alam semesta, mereka tidak akan mampu menghadapi pohon Iblis neraka. Tidak, tidak, tidak. Kita tidak bisa meremehkan orang-orang ini. Kita tetap harus mewaspadai metode mereka. Sudah waktunya memanggil Iblis matahari cerah. Setelah membesarkan mereka begitu lama, inilah waktunya membiarkan mereka melakukan beberapa pekerjaan. Dalam pertempuran ini, alam semesta yang sebenarnya pasti akan lenyap. Kami para Iblis pasti akan menang. Banyak Iblis yang tak terkalahkan tertawa dan sangat gembira. 2923 Saat pohon Iblis neraka bergerak dan menghancurkan semua lorong yang tersegel, pemandangan ini mengejutkan semua sage dari berbagai ras dan mengguncang seluruh alam semesta modern. Khususnya, Ki Iblis neraka raksasa yang merembes keluar dari lorong-lorong tersegel ini langsung mengubah domain bintang di sekitarnya menjadi domain Iblis. Itu adalah negeri kematian. Meskipun mereka telah lama merelokasi sejumlah besar makhluk hidup di dekat lorong untuk menghadapi situasi ini, masih banyak makhluk hidup yang tersisa di tempat ini. Saat Ki Iblis neraka melonjak, semua makhluk hidup ini mati. Mereka langsung terkorosi oleh abisal demoniki dan diubah menjadi abisal demons. Jika mereka tidak dapat menahannya, tubuh mereka akan meledak dan mereka akan mati. Dalam sekejap, ada banyak kematian dan cedera di seluruh alam semesta. Bahkan dari dalam lorong, Iblis neraka yang tak terhitung jumlahnya telah keluar. Mereka semua membakar, membunuh, dan menjarah secara gila-gilaan. Meskipun misi mereka adalah untuk melindungi lorong-lorong ini dan akar pohon Iblis neraka, karena sifat Iblis, mereka tidak keberatan melahap semua makhluk hidup di dekatnya dan menjarah harta karun mereka. Sial, apa yang terjadi? Mengapa tidak ada berita tentang abis yang menyerang alam semesta modern? Bukankah mereka mengatakan bahwa setidaknya diperlukan waktu beberapa ratus tahun sebelum mereka menyerang alam semesta modern? Salah satu orang bijak tidak percaya setelah mendengar berita ini. Menurut spekulasi mereka sebelumnya, invasi Iblis abis akan terjadi setidaknya beberapa ratus tahun kemudian. Terlebih lagi, setelah operasi gabungan mereka untuk menimbulkan kerusakan parah pada abis, waktu ini seharusnya ditunda. Namun, hanya dalam beberapa tahun, Iblis telah melancarkan serangan ke alam semesta modern. Ini jauh melampaui ekspektasi mereka. Sebelumnya, itu hanya spekulasi. Abis masih di tangan Raja Iblis. Dengan satu perintah, dia bisa mengubah rencana kapan saja. Spekulasi kami tidak ada artinya. Apalagi kami sudah lama melakukan persiapan untuk ini. Aren bukankah kita bersiap untuk perang? Kata seorang sage dengan sungguh-sungguh. Meski begitu, Iblis neraka itu terlalu sombong. Mereka tidak menghormati berbagai ras di alam semesta. Aku khawatir kelompok Iblis abis ini sudah yakin akan kemenangan. Itu sebabnya mereka berani menjadi begitu sombong. Sialan, pohon Iblis neraka. Mereka mempunyai pohon Iblis neraka sebagai senjata pamungkasnya. Kita tidak bisa membiarkan pohon Iblis neraka terus tumbuh. Jika tidak, seluruh alam semesta modern akan berubah menjadi wilayah Iblis neraka. Jika itu terjadi, semua ras di alam semesta akan binasa. Banyak orang bijak berdiskusi di antara mereka sendiri. Ekspresi mereka sangat serius. Faktanya, mereka mengetahui rencana keos abis seperti punggung tangan mereka, dan keos abis tidak peduli sama sekali. Ini karena ini adalah plot yang terbuka dan terbuka. Semua orang mengandalkan kekuatan sebenarnya, dan skemanya tidak terlalu banyak. Jika dia bisa memblokirnya, dia akan hidup. Jika dia tidak bisa melakukannya, dia akan mati. Namun, skema sederhana seperti itu telah memaksa semua ras di alam semesta ke dalam kesulitan. Tanpa ragu, Master Iblis neraka meminjam kekuatan dari kekuatan yang tak tertahankan untuk menekan semua ras di alam semesta. Kamu membuatnya terdengar sangat sederhana. Jika kita bisa membunuh pohon iblis neraka dengan begitu mudah, kita tidak akan merasa pusing seperti itu. Seorang sage berkata dengan suara yang dalam. Mereka sangat menyadari kekuatan pohon iblis neraka. Meskipun pohon iblis neraka belum menjadi dewa, ia meminjam energi asal dunia neraka untuk menampilkan kekuatan tempur berkali-kali lipat dari tubuh utamanya. Meskipun ia belum menjadi dewa, ia sudah memiliki kekuatan tempur dewa yang lebih rendah. Kita harus tahu bahwa kesenjangan antara demigod dan dewa seperti perbedaan antara langit dan bumi. Kesenjangan ini berkali-kali lebih besar daripada kesenjangan antara seorang penggarap alam kesengsaraan petir dan seorang penggarap alam sempiternal. Bahkan jika banyak demigod menyerang bersama-sama, mereka bukanlah tandingan dewa. Itulah mengapa ekspresi mereka begitu serius dan penuh keputusasaan. Benar? Bagaimana dengan ras naga, ras kilin, dan ras phoenix? Bisakah kita membiarkan ras ini berpartisipasi dalam pertempuran dan menghadapi iblis neraka itu? Seorang sage ingin mengundang ras-ras dari alam semesta sebelumnya untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Bagaimanapun, mereka telah bertarung bersama mereka di era abadi. Waktu telah berubah, ras-ras itu menolak permintaan kami untuk bergabung. Dikatakan bahwa mereka sedang bersiap untuk menghidupkan kembali dewa ras mereka. Mereka tidak bermaksud menghabiskan kekuatan ras mereka saat ini. Seorang sage berkata dengan suara yang dalam. Sialan! Mereka sebenarnya berencana untuk menghidupkan kembali dewa dari alam semesta sebelumnya. Jika mereka berhasil, ancaman mereka lah mungkin akan lebih besar daripada iblis neraka. Seorang sage mengertakkan gigi. Sejujurnya, bahkan jika mereka mengalahkan invasi iblis neraka, ras di alam semesta tidak akan berada dalam situasi yang baik. Karena masih banyak dewa abadi yang mengincar mereka. Mereka dapat bangkit kembali kapan saja di era ini. Pada saat itu, itu adalah era para dewa. Semua ras akan diperbudak oleh para dewa. Ini seperti alam semesta dewa jahat. Semua manusia adalah makanan, dan hanya dewa yang bisa mengendalikan segalanya. Lupakan saja. Biarpun mereka ingin menghidupkan kembali dewa, apakah semuda itu menghidupkan kembali dewa? Ini adalah kekhawatiran jangka panjang. Mari kita hadapi invasi iblis neraka terlebih dahulu. Jika kita tidak bisa melewati ini, kita semua akan mati. Seorang sage berkata dengan suara yang dalam. Tidak perlu memikirkannya. Ayo bertarung sampai mati dengan pohon iblis abisal. Kita akan mati jika menyerah atau mempertaruhkan nyawa. Sebaiknya kita berusaha sekuat tenaga. Setidaknya kita akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Banyak orang bijak yang mengertakkan gigi. Mereka memahami konflik dengan pohon iblis neraka. Ini adalah konflik yang tidak dapat didamaikan. Itu adalah pertarungan sampai mati. Begitu mereka kalah, ras mereka akan musnah. Mereka tidak bisa mundur. Kita sudah bersiap untuk ini. Banyak sage yang akan bersatu dan menyerang pohon iblis neraka bersama-sama. Jika kita bisa membunuh pohon iblis neraka, maka tidak ada yang perlu ditakutkan mengenai pohon iblis neraka. Jika kita tidak bisa membunuh iblis neraka pohon, maka semuanya akan berakhir. Bagaimana dengan manusia fana di dekat lorong jurang maut? Mari kita perintahkan untuk mengungsi ke tempat yang aman dulu. Benar, yang terpenting sekarang adalah membunuh pohon iblis neraka. Jika kita tidak bisa, mereka akan mati meski bersembunyi di ujung alam semesta. Orang bijak berdiskusi. Mereka sudah mengambil keputusan. Aku adalah aku adalah aku. Setelah pertemuan jarak jauh, semua sage berkumpul. Mereka mengumpulkan kekuatan sage yang tak terhitung jumlahnya dan berencana menyerang pohon iblis neraka. Mereka berencana untuk menyelesaikan pertempuran dalam satu gerakan dan tidak bermain-main. Dan pohon iblis neraka juga sama. Mereka akan menggunakan kekuatan terbesar mereka untuk melindungi pohon iblis neraka. Selama kekuatan pohon iblis neraka mencapai setiap sudut alam semesta, mereka akan menang. Jadi mereka tidak perlu mengambil risiko. Mereka hanya perlu mempertahankan markasnya dan mereka akan menang. Bisa dikatakan perang ini bermanfaat bagi pohon iblis neraka. Bangun! Hanya dalam beberapa hari, semua orang bijak yang tersebar di seluruh alam semesta berkumpul di tanah suci umat manusia. Karena umat manusia memiliki jaringan virtual alam semesta, mereka dapat menghubungi satu sama lain kapan saja. Segera, semua sage dari berbagai ras berkumpul. 2924. Sedangkan di dunia klasik pegunungan dan lautan. Ledakan. Pada saat ini, siaping akhirnya terbangun dari pengasingannya. Meski baru tiga tahun berlalu di dunia luar, siaping sebenarnya telah menghabiskan ratusan juta tahun di wilayah jam abadi. Selama masa ini, dia telah menggunakan otoritas Dewa Ular Berbulu untuk meniru kekuatan nomologis jalan besar dan berbagai otoritas di dalam ketuhanan. Setelah menghabiskan ratusan juta tahun, ia akhirnya berhasil. Dia telah meniru semua otoritas dan mengambil kesempatan untuk menguasai dua ribu kekuatan nomologis jalur agung. Dapat dikatakan bahwa tanpa otoritas dari Dewa Ular Berbulu, akan membutuhkan waktu yang lama baginya untuk memahami sendiri begitu banyak hukum jalan agung. Tentu saja, tanpa begitu banyak ketuhanan, dia tidak akan mampu meniru begitu banyak kekuatan nomologis jalan agung. Dapat dikatakan bahwa dia berdiri di atas bahu Dewa yang tak terhitung jumlahnya untuk mendapatkan manfaat seperti itu. Suara mendesing. Pada saat itu, Siaping merasakan jalan besar telah muncul di kedalaman lautan kesadarannya. Semuanya diringkas dari rune nomologis yang tak terbatas. Setiap jalan besar tampaknya merupakan sebuah rantai keteraturan. Mereka mengandung misteri yang tiada bandingannya dan tidak dapat diduga. Dia akhirnya mengerti mengapa para Dewa yang telah menguasai kekuatan nomologis jalur agung begitu menakutkan. Hal ini karena domen jalur agung yang dibentuk oleh kekuatan nomologis jalur agung dapat dengan mudah mengubah berbagai hukum di alam semesta dan menembus ruang dan waktu alam semesta. Manusia tidak bisa melawan sama sekali. Jika domain sage dikatakan dapat menekan kekuatan manusia dan musuh, maka domain dewa dikatakan dapat mengubah domain musuh, mengubah hukum alam semesta, dan merusak sifat kekuatan. Ini adalah perbedaan mendasar yang tidak bisa dibandingkan sama sekali. Oleh karena itu, tidak peduli berapa banyak demigot yang menyerang bersama-sama, mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap dewa, bahkan dewa bawah yang levelnya paling rendah sekalipun. Siaping merasa sulit untuk membunuh dewa rendah, tetapi dia memiliki artefak super. Itu setara dengan dia menjadi demigot, tapi dia memiliki kekuatan dewa. Langkah selanjutnya adalah alam dewa. Mata siaping berbinar. Faktanya, sangat mudah bagi seorang pesilat setengah dewa untuk maju ke alam dewa. Dia hanya perlu menyatukan kekuatan nomologis jalan besar dan memadatkannya menjadi kristal nomologis. Akhirnya, dia akan melahirkan ketuhanan. Ketuhanan adalah kombinasi kekuatan nomologis jalur agung dan mengandung misteri yang tak ada habisnya. Pada saat yang sama, pemahaman seorang kultifator terhadap jalan agung juga lah yang memungkinkan dia untuk memulai jalan Tuhannya sendiri. Selanjutnya, dia bisa menggabungkan hukum Grendau untuk membentuk ketuhanan tingkat sovereinnya sendiri. Namun, hukum Grendau yang berbeda akan membentuk kekuatan yang berbeda. Sejujurnya, dia sudah mendapatkan beberapa dewa ketuhanan tingkat soverein. Dia bisa mengikuti jalur para dewa penguasa sebelumnya dan membentuk ketuhanan dan kekuatan yang sama. Namun, jalan yang diambil para penguasa ini bukanlah jalan yang ingin diambil Siaping. Oleh karena itu, ia memilih untuk menyerah dan memutuskan untuk menyingkat wewenangnya sendiri. Namun dengan cara ini, dia hanya bisa naik ke alam ilahi jika dia menemukan jalan yang paling cocok untuk dirinya sendiri. Saya masih kekurangan energi asal. Siaping mengepalkan tangannya. Namun, ini bukanlah hambatan terbesar untuk maju ke alam dewa. Hambatan terbesar sebenarnya adalah jumlah energi yang dibutuhkan untuk memadatkan ketuhanan yang berdaulat. Ini hanyalah angka astronomi. Jika dia ingin menjadi high god, sebenarnya, berdasarkan jumlah energi esensi utama yang dia kumpulkan, dia pasti akan berhasil. Bagaimanapun juga, perbedaan antara dewa unggul dan dewa berdaulat terlalu besar. Jumlah energi yang dibutuhkan keduanya tidak bisa dibandingkan. Rasanya seperti membandingkan seekor semut dengan seekor gajah. Tidak, mungkin perbedaannya akan lebih besar. Namun, dia tidak bersedia melakukannya. Dia ambisius dan ingin secara langsung menyingkat ketuhanan tingkat soverein. Dengan cara ini, potensinya akan menjadi besar dan dia akan memiliki kesempatan untuk maju ke alam dewa penciptaan. Oleh karena itu, Siaping menahan keinginan untuk maju ke alam dewa dan menekan keinginannya untuk menerobos. Tetapi bukan tidak mungkin untuk memperoleh energi asal semesta dalam jumlah besar. Siaping menyentuh dagunya. Salah satu caranya adalah dengan memasuki alam semesta dewa iblis dan membakar para dewa jahat sampai mati, terutama para dewa berdaulat. Dia bisa menggunakannya sebagai pengorbanan untuk mendapatkan energi asal semesta dalam jumlah besar dan membantunya menerobos dalam sekali jalan. Masalahnya adalah dengan budidaya pesilat setengah dewa, membakar seorang penguasa sampai mati hanyalah mimpi bodoh. Memasuki alam semesta dewa iblis bukanlah membakar dewa jahat hingga mati, namun mendekati kematian. Ada juga cara kedua. Itu berarti menjadi penguasa alam neraka dan menyatukan semua iblis. Dengan cara ini, dia akan dikenali oleh dunia neraka dan bahkan mungkin bisa mendapatkan seluruh energi asal dunia neraka. Terlebih lagi, alam neraka sendiri adalah alam semesta yang sangat misterius. Ia pernah menjalani sembilan kehidupan, jadi bisa dibayangkan betapa besarnya energi asal yang dikandungnya. Hanya saja masih dalam proses berkembang dan potensinya belum tergalis sepenuhnya. Jika dia terus mendorong pertumbuhan dunia neraka, hal itu pasti akan mengembalikan dunia neraka ke kejayaannya dan mengeluarkan potensi sebenarnya. Dunia ini mirip dengan kebangkitan energi spiritual. Perlahan-lahan pulih ke kondisi puncaknya, dan segala macam alam rahasia dan reruntuhan yang tersembunyi akan muncul. Setelah alam neraka pulih ke kondisi puncaknya, hal itu pasti akan membantunya naik ke alam penguasa. Menguasai. Saat ini, suara Green Ox terdengar. Apa yang salah? Hati Siaping bergetar saat dia bertanya. Dia tahu bahwa Green Ox tidak akan menghubunginya begitu saja jika tidak terjadi apa-apa. Sesuatu yang besar telah terjadi di alam semesta dunia modern. Iblis neraka telah melancarkan serangan besar-besaran ke alam semesta dunia modern. Kekuatan pohon iblis neraka telah merusak separuh alam semesta. Tidak akan lama lagi seluruh alam semesta akan diubah menjadi abisal di mendomen. Kata sapi hijau dengan sungguh-sungguh. Bagaimana bisa secepat itu? Siaping menyipitkan matanya. Menurut perhitungan sebelumnya, masih ada waktu lama sebelum abis menyerang alam semesta dunia modern. Namun, baru beberapa tahun berlalu, dan iblis neraka sudah mulai menyerang alam semesta dunia modern. Aku tidak yakin dengan rencana mereka, tapi mereka memang sudah mulai menyerang. Sekarang, ada iblis neraka yang muncul di mana-mana di alam semesta, dan lorong-lorong kosong yang tak terhitung jumlahnya yang menghubungkan kejurang neraka telah muncul. Setiap lorong dibentuk oleh pohon iblis neraka. Akarnya. Akarnya telah menutupi separuh alam semesta, dan tingkat pertumbuhannya jauh melampaui imajinasi para sage lainnya. Kata sapi hijau. Pertumbuhannya sangat cepat. Mungkinkah pohon iblis neraka memperoleh harta karun selama periode waktu ini? Siaping mengerutkan kening dan berkata, lupakan saja. Tidak peduli harta apapun yang diperoleh pohon iblis neraka, ia tidak dapat berperilaku kejam di alam semesta dunia modern. Ini adalah wilayah berbagai ras, bukan jurang neraka. Dia mengepalkan tangannya, dan niat membunuh melonjak. Jika itu terjadi di masa lalu, dia tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi abis. Tapi Siaping saat ini, hanya abis yang tidak bisa lagi menjadi ancaman baginya. 2925. Dengeng Dengungan Gelombang Saat ini, Siaping juga merasakan pesan dari pohon dunia. Dia mengangguk. Begitu, waktunya hampir tiba, saya bisa menelan pohon iblis neraka dan mengembangkan pohon dunia. Dia merasakan pesan dari pohon dunia. Dikatakan bahwa benih yang tersisa di pohon iblis neraka telah bertunas. Sudah waktunya memanennya. Faktanya, semakin cepat pohon iblis neraka tumbuh, semakin kuat pula pohon itu. Itu juga merupakan manfaat terbesar bagi pohon dunia. Kalau begitu, ayo kita temui iblis neraka itu. Dengan suara mendesing, sosok Siaping melintas dan dia meninggalkan dunia klasik pegunungan dan lautan. Dia kembali ke alam semesta modern. Seperti yang diharapkan, ada masalah dengan asal-usul alam semesta modern. Mata Siaping berbinar. Dia merasakan bahwa seluruh asal-usul alam semesta modern bergetar. Seolah-olah intinya dibungkus oleh akar hitam yang tak terhitung jumlahnya dan dengan liar menyerap energi asal. Asal-usul alam semesta modern sedang terkikis oleh pohon iblis neraka dengan kecepatan yang terlihat. Itu ditanamkan dengan sejumlah besar abisal demon ki dan perlahan-lahan diubah menjadi abisal demon power. Asal-usul alam semesta modern juga secara tidak sengaja merintih, mencoba menahan melahap pohon iblis neraka. Ini sangat menekan kekuatan dan kecepatan melahap pohon iblis neraka. Tetapi jika pohon iblis neraka tidak segera dihentikan, cepat atau lambat asal-usul alam semesta modern akan dilahap. Ada iblis neraka di mana-mana. Siaping memandangi langit berbintang di sekitarnya. Boom, gelombang. Segera, perasaan ilahinya menyebar, mencakup radius 10 miliar tahun cahaya. Wilayah bintang semuanya berada dalam jangkauan akal ilahi, dan segala sesuatu ditampilkan dalam jiwanya dengan sangat detail. Dalam persepsinya, bidang bintang ini ditutupi oleh abisal demon ki yang tak ada habisnya. Ada juga banyak lorong kosong yang terhubung ke abis. Dari lorong-lorong ini, sejumlah besar iblis neraka keluar. Mereka memiliki ekspresi yang ganas dan niat membunuh. Mereka menyerang ladang bintang di sekitarnya, membakar, membunuh, dan menjarah. Nyawa yang tak terhitung jumlahnya tewas di tangan iblis neraka. Ada banyak sekali korban jiwa. Bidang bintang dipenuhi aura kematian, pembantaian, darah, dan kegelapan. Itu seperti zona mati. Bentuk kehidupan biasa bukanlah tandingan iblis neraka, yang telah lama berperang. Dengan sekali pertukaran, mereka dapat membunuh makhluk hidup biasa yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan kehidupan di banyak planet musnah. Meskipun hal terpenting saat ini adalah menangani pohon iblis neraka dan menghancurkan plot iblis neraka, mereka tidak boleh tinggal di sini dan menangani karakter kecil ini. Namun, bagi Xiaoping, berurusan dengan iblis jahat biasa ini bukanlah apa-apa. Dia bisa melakukannya hanya dengan berpikir. Bakar. Xiaoping menggerakkan pikirannya. Gemuru gelombang-gelombang. Dalam sekejap, semua iblis jurang dalam radius 10 miliar tahun cahaya tercengang. Benih api tungku keluar dari tubuh mereka dan langsung menyala. Ah. Para iblis-iblis menjerit, tidak mampu menahan panasnya wadah api neraka, dan menjadi abu dalam sekejap mata. Terlebih lagi, bukan hanya satu atau dua iblis neraka saja yang terkena dampaknya. Sebaliknya, semua iblis habis dalam radius 10 miliar tahun cahaya yang berisi aura habis langsung terbakar sampai mati dan menjadi abu. Apa yang telah terjadi? Semua makhluk hidup yang tadinya putus asa tercengang. Mereka berencana menutup mata dan menunggu kematian. Mereka seharusnya mati di bawah pisau jagal setan-setan ini. Namun detik berikutnya, semua iblis itu mati. Tidak ada satupun yang tersisa. Semuanya terbakar menjadi abu, berubah menjadi obor emas gelap besar yang melesat ke langit. Hal seperti itu hanyalah sebuah keajaiban. Jika mereka tidak melihat ini, mereka tidak akan percaya hal seperti itu bisa terjadi. Sungguh tak terbayangkan. Bagus, itu Sage. Sage telah bergerak. Salah satu dari mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kegirangan. Sang Sage benar-benar tidak meninggalkan kita. Haha, bagaimana iblis neraka bodoh itu bisa menandingi Sage? Kita tidak akan mati. Ayo kita bunuh iblis-iblis ini. Ubah semuanya menjadi abu dan bakar mereka sampai mati. Semua makhluk hidup menangis bahagia, merasa seolah-olah mereka selamat dari bencana. Mereka sangat gembira dan menangis. Melihat kegembiraan makhluk hidup ini, siaping tersenyum. Sepertinya dia tidak perlu terburu-buru menghadapi pohon iblis neraka. Dia hanya bisa maju perlahan. Setidaknya dalam perjalanannya, dia bisa menyelamatkan banyak nyawa manusia. Kalau begitu, aku akan melakukannya pelan-pelan. Aku akan menyelesaikannya selangkah demi selangkah. Jika ada iblis neraka yang muncul di hadapanku, maka mereka tidak beruntung. Siaping tidak cukup sombong untuk berpikir dia bisa menyelamatkan seluruh alam semesta. Bagaimanapun, alam semesta ini terlalu besar. Tidak peduli seberapa cepat dia, dia tidak bisa terbang melintasi seluruh alam semesta dalam sekejap. Tapi kemanapun dia lewat, kemanapun dia melihat, dia tidak akan membiarkan setan apapun mengamuk. Gemuruh gelombang-gelombang. Detik berikutnya, siaping tiba di wilayah bintang lainnya. Setiap kali dia tiba di wilayah bintang, semua pohon iblis neraka akan langsung terbakar dan terbakar menjadi abu. Segera, bola api yang berkobar muncul di wilayah bintang. Seolah-olah kawasan bintang sedang dibakar oleh nyala api gagak emas neraka. Semua ki iblis neraka yang menutupi starfield dibakar menjadi abu dan tersebar. Saat ini, di suatu tempat di alam semesta modern, itu adalah markas pohon iblis neraka. Itu juga tempat tubuh utama pohon iblis neraka berada. Untuk melahap asal-usul alam semesta modern, tubuh utama pohon iblis neraka keluar dari zona terlarang. Bagaimanapun, mustahil untuk melahap asal-usul seluruh alam semesta tanpa tubuh utama. Untuk melindungi pohon iblis abisal, total 3.000 iblis abisal alam tak terkalahkan tersebar di mana-mana. Bahkan puluhan bright sun demons muncul di tempat ini. Kali ini, mereka akan melakukan yang terbaik untuk melindungi pohon iblis neraka. Mereka ingin rencana pohon iblis neraka berhasil. Mereka ingin mengubah lingkungan seluruh alam semesta modern dan mengubahnya menjadi dunia yang cocok untuk ditinggali setan. Jika mereka berhasil, maka ras yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta akan hancur. Wuz! Pada saat ini, di wilayah luar markas iblis, para orang suci dari klan manusia, klan serangga, klan mesin, klan iblis, klan elemental, dan banyak ras lainnya muncul. Mereka tiba di dekat pohon iblis neraka dan berencana melancarkan serangan habis-habisan. Jika mereka tidak menyingkirkan pohon iblis neraka, seluruh kehidupan di dunia segudang akan musnah. Oleh karena itu, ini adalah pertarungan sampai mati. Mereka hanya bisa berhasil. Karena segudang dunia tidak punya jalan keluar. Jika mereka mundur selangkah, mereka akan jatuh ke dalam jurang maut. Mereka pasti akan mati. Mereka semua mempertaruhkan nyawa untuk sampai di markas para iblis. Tubuh mereka dipenuhi aura pembunuh yang mengerikan. 2926. Di saat yang sama, di sisi lain. Para tetua dari Ras Naga, Ras Kilin, Ras Phoenix, Ras Kura-Kura Hitam, dan Ras lain dari era sebelumnya berkumpul bersama. Mereka bersembunyi di kehampaan dan mengamati perang. Setelah perang ini, tidak peduli siapa yang menang atau kalah, hal itu akan berdampak besar pada masa depan alam semesta. Apa pendapatmu tentang hasil perang ini? Seorang tetua dari Ras Kilin bertanya. Aku khawatir abis lebih unggul. Tetua Ras Phoenix berkata, dari yang kulihat, Ras-Ras di alam semesta berada dalam bahaya. Mereka bukan tandingan abis. Faktanya, jika kita tidak melakukan intervensi di era primordial, semuanya akan tamat. Sekarang kami memilih untuk tidak melakukan intervensi, ditambah dengan perluasan dunia abis dan kekuatan pohon iblis abisal, Ras di alam semesta mungkin akan musnah. Dikatakan dengan pasti. Belum tentu. Ras di alam semesta masih sangat kuat. Abis mungkin tidak akan menang. Kata sesepuh Ras Kura-Kura Hitam. Lelucon yang luar biasa. Apa yang bisa dibandingkan dengan dewa? Pohon iblis neraka mungkin tidak jauh dari alam dewa. Dengan dukungan asal mula neraka, ia bisa mengeluarkan kekuatan tertinggi dari dewa yang lebih rendah. Tidak peduli seberapa kuat rasnya di alam semesta, mereka bukan tandingan pohon iblis neraka. Tetua Phoenix Race mencibir. Memang benar. Tanpa mencapai alam dewa, seseorang tidak akan tahu betapa menakutkannya seorang dewa. Tetua Ras Kilin mengangguk setuju. Jika itu masalahnya, mengapa kita tidak membantu kali ini? Anda harus tahu bahwa jika habis berhasil, seluruh lingkungan alam semesta modern akan berubah dan menjadi tidak cocok bagi ras kita untuk bertahan hidup. Kata sesepuh Ras Kura-Kura Hitam. He he, kamu tahu jawabannya. Tetua Ras Phoenix berkata, Dewa Ras kita akan segera bangkit. Sekarang adalah saat yang krusial. Kita tidak boleh membiarkan masalah sampingan apapun. Yang perlu kita waspadai adalah dewa kebangkitan dari zona terlarang kegelapan. Jangan sampai mereka menimbulkan masalah dan merusak kebangkitan Dewa Ras kita. Mengenai perang alam semesta modern, kita tidak bisa ikut campur. Bagaimanapun, ini adalah perang di zaman alam semesta ini dan tidak ada hubungannya dengan kita. Saat Dewa Ras kita terbangun, pohon iblis neraka bukanlah apa-apa. Kita dapat mengeluarkannya kapan saja dan mengembalikan alam semesta yang sebenarnya ke keadaan semula. Mereka hanyalah badut. Tidak ada kekhawatiran bahwa iblis neraka akan mampu mendominasi alam semesta nyata. Karena iblis-iblis ini memiliki kemampuan untuk mengubah alam semesta saat ini, sebagai Dewa Yang Maha Kuasa, bagaimana mungkin mereka tidak memiliki sarana untuk membalikkan kekuatan ini? Momo-mong-mong, Samuel, apa pendapatmu tentang hasil perang ini? Tetua klan kura-kura hitam bertanya sambil melihat ke arah tetua Samuel dari kuil Dewa Naga di kejauhan. Baiklah, kita tunggu dan lihat saja. Mungkin banyak sekali ras yang tidak selemah yang kita kira, dan iblis jurang tidak sekuat yang kita kira. Samuel berkata dengan malas. Dia menyilangkan kaki dan berbaring di kursi pantai. Dia sedang membaca majalah Naga edisi terbaru, yang penuh dengan gambar-gambar yang tak terlukiskan. Menarik, apakah menurut Anda banyak sekali balapan yang akan menang? Mungkinkah Anda mengetahui suatu rahasia? Tetua klan Phoenix menyipitkan matanya. Siapa yang tahu, untuk bisa menjadi ras yang disukai oleh surga di alam semesta, tidak ada satupun yang sederhana. Penatua Agung Samuel tersenyum tipis. Pada saat ini, di area alam semesta, tempat pohon iblis neraka ditempatkan. Pohon ini sangat mengjulang tinggi, dan salah satu cabangnya dapat menembus bidang bintang. Akar gelap yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya bahkan menutupi separuh alam semesta saat ini. Energi iblis neraka yang mengerikan dan kaya terpancar dari tubuhnya, mengubah area dalam radius miliaran tahun cahaya menjadi wilayah iblis absolut. Makhluk hidup apapun yang masuk akan terkikis. Krune abisal yang padat muncul di tubuhnya, seolah-olah itu adalah kitab abisal tertinggi, yang berisi kekuatan hukum yang tak ada habisnya. Seolah-olah itu adalah perwujudan dari jurang maut itu sendiri. Dan total 3.000 iblis alam tak terkalahkan berjaga di sekitar pohon iblis neraka. Selain itu, iblis yang telah mencapai alam abadi juga ada di sini, padat seperti tentara. Dapat dikatakan bahwa pohon iblis neraka telah muncul dengan kekuatan penuh. Pada saat ini, pasukan koalisi sage dari berbagai ras juga telah tiba. Namun, jumlah ahli top jelas satu level lebih rendah dari abis. Hanya ada seribu orang bijak yang tak terkalahkan. Dan jumlah ini bahkan tidak sebanding dengan banyak iblis tak terkalahkan yang telah ditundukkan siaping. Tapi ini juga sesuatu yang tidak bisa ditolong. Bagaimanapun, alam semesta saat ini tidak dapat dibandingkan dengan alam semesta super yang pernah hidup selama sembilan kehidupan di dunia neraka. Fondasinya sangat berbeda. Dan yang terpenting, alam semesta saat ini masih dalam tahap awal. Dewa bahkan belum dilahirkan, jadi jumlah sage tak terkalahkan tentu saja tidak sebanyak itu. Jika alam semesta saat ini berevolusi secara perlahan seiring waktu, pasti akan mampu melahirkan lebih banyak demigod. Membunuh Pasukan koalisi sage dari berbagai ras tidak menyianyiakan kata-kata apapun. Ini adalah perang untuk kelangsungan hidup ras mereka. Pihak lain tidak bisa berkompromi, dan mereka juga tidak bisa berkompromi. Hanya dengan membunuh dan menentukan pemenangnya barulah mereka bisa mengakhiri perang. Biarkan aku meledakan pertahanan iblis neraka ini. Teriak pesilat setengah dewa balap mesin. Suaranya seperti guntur dari sembilan surga, menghancurkan kekosongan alam semesta ini dan menghancurkan gendang telinga iblis yang tak terhitung jumlahnya. Ini menunjukkan kekuatan gelombang suara yang menakutkan. Wuss! Dalam sekejap, lebih dari selusin demigod balap mesin muncul di sampingnya. Wajah mereka dingin dan tanpa ekspresi, dan sepasang mata mekanis mereka tampak mengalir dengan aliran data yang tak ada habisnya. Pada saat ini, tubuh mekanik mereka secara kolektif membawa meriam hitam yang sangat besar. Itu diukir dengan segel ilahi yang padat dan dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang mengerikan. Ini adalah artefak ilahi dari ras mesin, meriam nirwana segala arah. Dan ini adalah artefak ilahi super yang dijarak oleh perlombaan mesin dari zona kegelapan terlarang. Isinya kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Dengan satu ledakan, meriam nirwana segala arah akan dihancurkan ke tanah. Bahkan seorang pesilat setengah dewa pun akan diledakan hingga mati ketika menghadapinya secara langsung. Awalnya, ini adalah senjata pamungkas dari mesin race. Biasanya, mereka tidak akan mengeluarkannya. Tetapi pada saat ini, itu adalah momen hidup dan mati bagi banyak ras, jadi mereka mengeluarkan kartu truf ini. Lagi pula, jika mereka tidak menggunakannya sekarang, mereka tidak akan mempunyai kesempatan untuk menggunakannya di masa depan. Gemuruh. Dalam sekejap, lebih dari selusin demigot balap mesin mengambil tindakan. Mereka menanamkan sejumlah besar energi ke dalam tubuh mereka dan langsung mengaktifkan meriam nirwana segala arah. Kemudian, meriam energi yang menakutkan meledak. Ledakan. Seketika, penghalang energi kegelapan yang sangat tebal yang menutupi area sekitarnya langsung ditembus oleh meriam ini. Hukum yang tak terhitung jumlahnya telah hancur pada saat ini. Beberapa iblis yang kuat tidak dapat menahan kekuatan ini dan langsung hancur berkeping-keping. Seketika, darah mengalir seperti sungai di wilayah gelap ini, dan jeritan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. 2927 Sialan, kita tidak bisa membiarkan orang-orang bodoh ini terus berperilaku kejam. Majulah dan hancurkan meriam nirwana segala arah ini. Melihat pemandangan ini, ekspresi iblis setengah dewa berubah drastis. Jika mesin ini terus bertindak sembarangan, siapa yang tahu berapa banyak iblis jurang yang akan dibombardir sampai mati. Segera, mereka maju ke depan dengan hirup pikuk, memicu angin kencang dan gelombang. Aura iblisnya pekat, dan langit dan bumi berguncang. Setan-setan jurang ini tidak bisa dianggap enteng. Meskipun mereka tidak memiliki artefak sebanyak ras lain, tubuh mereka adalah senjata terbaik. Begitu mereka mendekat, mereka bisa membantai kelompok sage ini. Pergilah ke neraka, keluarlah, tungku derivasi hebat. Pada saat ini, lebih dari selusin dewa ras unsur mulai bergerak. Mereka segera mengeluarkan artefak penjaga klan. Itu adalah tungku dewa yang sangat besar, diukir dengan formasi pembatasan dewa yang padat, memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Pada saat yang sama, mereka mengerahkan kekuatan sihir di tubuh mereka dan dengan panik menuangkannya ke dalam tungku derivasi besar, segera mengaktifkan semua formasi pembatasan di dalam tungku. Suara mendesing gelombang. Segera, dari kedalaman grid derivation furnace, kekuatan unsur logam, kayu, air, api, tanah, cahaya, kegelapan, dan sebagainya meletus. Energi dahsyat ini melonjak, membentuk tungku besar. Di dalam tungku ini, makhluk hidup apapun akan langsung dimurnikan. Bang, bang, bang. Satu demi satu, iblis yang menyerang ke depan langsung dicekik oleh kekuatan grid derivation furnace seperti pangsit. Mereka semua dimurnikan menjadi atom, bahkan tidak meninggalkan tulangnya. Ini adalah bagian menakutkan dari artefak ilahi, tungku derivasi besar. Begitu muncul, itu bisa menyempurnakan segalanya. Bumi, angin, air, dan api semuanya muncul, seolah-olah menghidupkan kembali langit dan bumi. Dapat dikatakan bahwa artefak ilahi ini telah sepenuhnya melepaskan kekuatan tempur para dewa ras unsur. Kalian semua, pergilah ke neraka. Aku adalah Dimensage, menekan langit dan bumi dan menghancurkan kekosongan. Pada saat ini, ras iblis juga muncul. Lebih dari selusin demigod menakutkan dari ras iblis muncul sekaligus, dan kemudian mereka mengeluarkan artefak super ilahi, Destiny Spare. Ini adalah artefak penjaga klan dari ras iblis, yang berisi kekuatan tertinggi dari kehendak surga. Dikatakan bahwa bola ini berisi alam semesta tanpa batas dan keinginan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Ketika bola itu hancur, itu setara dengan keinginan miliaran iblis yang menyerang musuh pada saat yang bersamaan. Bahkan jika banyak demigod bergabung, mereka akan setengah mati setelah dihancurkan oleh bola ini. Dong gelombang-gelombang. Dalam sekejap, di bawah kendali lebih dari 10 dewa klan iblis, Destiny Spare langsung meluas hingga seukuran bintang. Itu sangat besar dan tidak terbatas. Samar-samar, bayangan monster yang padat dan dunia tanpa batas muncul di dalam bola kehidupan surgawi. Gemuru gelombang-gelombang. Detik berikutnya, Destiny Orb jatuh dari langit, meledak dengan tekanan mengerikan yang bisa menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Banyak iblis jurang yang tidak dapat menahan tekanan dan langsung dihancurkan menjadi pasta daging. Bahkan jiwa mereka hancur berkeping-keping oleh Destiny Spare. Mereka meninggal tanpa jenazah utuh. Roda besar pembebasan membantu semua makhluk hidup untuk bebas. Pada saat itu, selusin demigod suku serangga juga ikut bergerak. Mereka mengeluarkan senjata ilahi penjaga klan, Roda Pembebasan Besar. Ini juga merupakan artefak ilahi tak tertandingi yang ditemukan di zona terlarang kegelapan. Kekuatannya tidak terbatas, dan ketika Roda Besar Pembebasan dilepaskan, ia membantu semua makhluk hidup untuk membebaskan diri. Ada banyak kematian dan cedera. Setiap kali Roda Besar Pembebasan muncul, pasti akan menyebabkan bencana besar menimpa manusia, dan darah akan mengalir seperti sungai. Kecelakaan Gelombang-Gelombang Selusin Dewa Suku Serangga meraum dengan marah dan memasukkan kekuatan sihir dalam jumlah besar ke dalam tubuh mereka. Artefak Dewa Kelas Atas seperti itu tidak dapat diaktifkan oleh satu demigod suku serangga. Hanya ketika banyak Dewa Suku Serangga bergabung, mereka dapat melepaskan sebagian dari kekuatannya. Dalam sekejap, sebuah Roda Besar muncul di udara. Itu seperti bulan Purnama, memancarkan cahaya biru yang membentang melintasi kehampaan alam semesta. Itu terlihat sangat indah. Tapi bagi Iblis Jurang Maut, itu adalah salah satu artefak Dewa yang paling menakutkan. Isinya niat membunuh yang fatal. Karena artefak Dewa ini, Roda Pembebasan Besar, adalah artefak Dewa yang menyerang jiwa. Setelah meledak dengan kekuatan ilahi, itu dapat segera membantu semua makhluk hidup untuk bebas, melepaskan jiwa mereka dari tubuh mereka, dan menghancurkan serta melahap mereka sepenuhnya. Bang, bang, bang. Detik berikutnya, Roda Pembebasan Besar bergetar, dan gelombang fluktuasi jiwa terpicu. Seperti riak, mereka menyebar dan menutupi area dalam radius 1 juta tahun cahaya. Ah! Iblis dari Jurang Maut, termasuk Iblis dari alam tak terkalahkan, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan jeritan nyaring. Mereka merasa jiwa mereka dipukul dengan keras, dan mereka terguncang berkeping-keping. Hanya dalam beberapa tarikan napas, banyak Iblis Jurang Maut mati secara tragis. Namun sebelum meninggal, sebenarnya mereka memiliki senyuman di wajah mereka, seolah-olah mereka sangat bahagia, seolah-olah mereka telah dibebaskan. Pagoda penakluk Iblis menekan segala arah, menekan ruang dan waktu. Pada saat ini, manusia setengah dewa juga mulai bergerak. Mereka secara langsung membawa artefak dewa, pagoda penakluk Iblis, dari tanah suci Taichu. Ledakan. Tiba-tiba, sebuah pagoda besar turun dari kehampaan, langsung runtuh. Ruang dan waktu dalam radius puluhan juta tahun cahaya seakan-akan tertekan, dan seluruh ruang dan waktu berhenti mengalir. Pagoda tersebut memancarkan cahaya menyilaukan yang dengan mudah menekan Iblis jahat yang tak terhitung jumlahnya, membuat mereka tidak dapat bergerak di bawah gaya gravitasi yang begitu mengerikan. Ini adalah teror dari pagoda penakluk Iblis. Begitu pagoda penakluk Iblis muncul, ia bisa menekan ruang dan waktu tanpa akhir, dan bahkan para demigot pun tidak bisa bergerak. Cahaya harta karun yang keluar dari tubuhnya sudah cukup untuk melenyapkan orang suci yang tak terhitung jumlahnya. Segera, saat pagoda penakluk Iblis muncul, banyak Iblis dari jurang maut langsung ditekan menjadi bubuk dan pasta daging. Mereka sama sekali tidak bisa menahan kekuatan mengerikan dari pagoda penakluk Iblis. Di saat yang sama, ras lain juga mulai bergerak. Meskipun mereka tidak memiliki artefak dewa yang hanya dimiliki oleh ras teratas, mereka masih memiliki artefak dewa tertinggi. Dalam pertarungan seperti ini, artefak suci tingkat tertinggi masih bisa mengeluarkan kekuatan pertempuran yang luar biasa. Itu cukup untuk membunuh Iblis abis satu persatu dan menghancurkan jiwa mereka. Dalam sekejap, Iblis jurang yang tak terhitung jumlahnya menderita banyak korban. Para orang suci dari berbagai ras bersatu secara luar biasa. Mereka melepaskan prasangka mereka terhadap satu sama lain, semua demi Iblis jurang maut. Karena jika mereka tidak memenangkan pertarungan ini, mereka semua akan mati. Mereka akan mati tanpa mayat yang utuh, dan seluruh ras mereka akan musnah. Kalian semua memintanya. Pada saat ini, dari kedalaman kehampaan, terdengar raungan marah. Itu menghancurkan bumi, mengguncang ruang dan waktu ke segala arah. Langit dan bumi berguncang, dan bintang-bintang bergetar. Tiba-tiba, sosok menakutkan keluar dari kedalaman jurang. Tubuhnya memancarkan aura Iblis yang sangat besar, seolah-olah dia sendiri adalah perwujudan dari keinginan jurang maut. Dia adalah pemimpin dari tiga ribu Iblis setengah dewa, Master Iblis. Dan saat dia muncul, bayangan pohon Iblis jurang neraka tampak muncul di belakangnya, mengguncang miliaran dunia. Ledakan. Dia langsung meninju. Ini adalah pukulan yang datang dari ruang dan waktu yang jauh. Itu langsung menabrak artefak ilahi dari ras-ras top itu, menunjukkan kekuatannya yang menakutkan. Dua ribu sembilan ratus dua puluh delapan. Dong, dong, dong. Dalam sekejap, Raja Iblis melancarkan sembilan pukulan. Setiap pukulan mengandung kekuatan Iblis jurang yang menakutkan. Seolah-olah dia telah mengerahkan energi dari seluruh jurang maut. Ledakan. Pukulan itu mendarat di meriam Nirwana Omni Direksional milik Ras Mesin. Kekuatan tinju yang menakutkan mengguncang ruang dan waktu. Isinya jejak kekuatan ilahi. Kekuatan ini mampu menghancurkan segalanya. Langit dan bumi berguncang. Ah! Para demigot Ras Mesin menjerit nyaring. Mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa menghentikan pukulan Raja Iblis sama sekali. Artefak ilahi mereka dikirim terbang. Ketika kekuatan pukulan ini mendarat pada lebih dari sepuluh demigot dari suku mesin, lebih dari separuh demigot dari suku mesin langsung hancur berkeping-keping. Bahkan jiwanya hancur secara paksa oleh pukulan ini, sepenuhnya berubah menjadi bubuk. Hanya dengan satu pukulan, separuh demigot Ras Mesin telah mati. Sisanya semuanya terluka parah. Bagian-bagian tubuh mereka tampak padat dengan retakan. Dong! Pukulan lain mendarat di Grid Derivation Furnace milik Ras Elemental. Itu berisi kekuatan Iblis yang menakutkan dan terkondensasi menjadi suatu substansi. Itu jatuh seperti planet tanpa batas. Blokir! Lebih dari selusin dewa Ras Elemental berteriak dengan marah. Mereka mengendalikan Grid Derivation Furnace dalam upaya memblokir pukulan ini. Namun, hal itu tidak ada gunanya. Seluruh Grid Derivation Furnace menerima pukulan ini secara langsung. Itu langsung dikirim terbang ribuan tahun cahaya jauhnya. Meskipun Grid Derivation Furnace artefak ilahi baik-baik saja, selusin dewa Ras Elemental yang mengendalikannya sangat menyedihkan. Mereka mendapat serangan balasan. Segera, setengah dari Ras Elemental setengah dewa terbunuh oleh pukulan ini. Para demigot Ras Elemental lainnya juga memuntahkan darah dan terluka parah. Cepat, cepat menghindar. Melihat pemandangan ini, ekspresi selusin dewa Ras Iblis berubah drastis. Mereka mencoba mengendalikan Destini Sperre untuk menghindar. Namun, serangan Raja Iblis sangat cepat. Itu terjadi seketika. Itu melampaui batas ruang dan waktu. Sebelum mereka sempat bereaksi, pukulan ini sudah meledak. Dengan ledakan, para demigot Ras Iblis dan Destini Sperre mereka juga terkena pukulan ini. Seluruh tubuh mereka terlempar. Energi mengerikan meletus, langsung membunuh lebih dari separuh dewa Ras Iblis. Para demigot Ras Iblis yang tersisa juga terluka parah. Oh tidak. Ekspresi banyak manusia demigot juga berubah drastis. Jika bahkan para demigot dari ras lain tidak dapat menahan pukulan mengerikan dari Raja Iblis, mustahil bagi mereka untuk menahannya juga. Tinjunya hendak menyerang, mengarah langsung ke pagoda penyegeliau. Energi tinju yang menakutkan menekan seluruh wilayah bintang. Tidak mungkin untuk mengelak atau melarikan diri. Minggir. Pada saat itu, Dark North Saint melangkah maju dan menyerbu ke depan, mengendalikan pagoda penyegeliau untuk melepaskan kekuatan mengerikan dari benda suci tersebut. Dong. Pukulan itu menghantam pagoda pengusir Iblis dan Dark North Saint, menghasilkan kekuatan destruktif yang mengerikan yang sepertinya meledakan kehampaan, menciptakan lubang hitam yang mengerikan. Sementara itu, Dark North Saga dan Yao Siling Pagoda terlempar. Kekuatan penghancur yang mengerikan mengguncang tubuh Dark North Saga. Jika itu adalah demigod biasa, dia pasti sudah lama mati. Namun, Dark North Saga telah memperoleh otoritas pantang menyerah. Selama dia berada di tengah pertempuran, dia tidak akan pernah mati. Dia dengan paksa memblokir pukulan Raja Iblis dan menyelamatkan manusia demigod lainnya. Kalau tidak, pukulan tadi akan membunuh lebih dari separuh manusia demigod. Namun meski begitu, Dark North Saga masih terluka parah, dan tubuhnya dipenuhi banyak bekas luka. Bagaimana Raja Iblis menjadi begitu kuat? Para demigod tidak dapat mempercayainya. Karena saat mereka menyerang abis terakhir kali, meskipun Raja Iblis kuat, dia tidak sekuat itu. Dia telah sepenuhnya melampaui mereka dan mencapai tingkat yang belum pernah terlihat sebelumnya. Hanya sembilan pukulan yang telah membunuh sejumlah besar demigod. Semudah memotong sayuran. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan mempercayainya. Itu terlalu konyol. Terakhir kali, dia belum sepenuhnya bergabung dengan pohon Iblis Neraka, tapi kali ini, dia sudah bergabung. Aku khawatir Raja Iblis adalah pohon Iblis Neraka, dan pohon Iblis Neraka adalah Raja Iblis. Bentuk yang lengkap, itulah sebabnya dia bisa menggunakan kekuatan yang tak tertandingi. Ekspresi Dark North Saga sangat serius. Saat dia memasuki abis terakhir kali, jika Raja Iblis sekuat ini, dia mungkin tidak akan bisa meninggalkan abis. Jelasnya, dalam beberapa tahun yang singkat ini, kekuatan Raja Iblis telah berubah secara kualitatif. Pantas saja dia mengemukakan rencana untuk menyerang alam semesta modern. Bahkan artefaknya tidak bisa menghentikan Raja Iblis. Kekuatan apa yang bisa menghentikannya? Banyak orang suci yang putus asa. Mereka merasakan kekuatan Raja Iblis yang tak terkalahkan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh manusia. Jika mereka tidak bisa membunuh Raja Iblis, maka semua kehidupan di alam semesta akan mati dan punah sepenuhnya. Haha, makhluk bodoh, beraninya kamu melawan Raja Iblis yang agung. Kamu seperti belalang yang mencoba menghentikan kereta. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Raja Iblis tidak perlu melakukan apapun. Hanya kami sendiri yang bisa membunuh kalian semua. Keluarlah, Iblis matahari cerah. Bunuh semua makhluk bodoh ini. Setan alam tak terkalahkan tertawa. Energi Iblis mereka sangat padat. Gemuru gelombang-gelombang. Dalam sekejap, total 49 Iblis matahari cerah yang telah mencapai alam tak terkalahkan terbangun. Mereka seperti matahari gelap di kehampaan, memancarkan panas abadi dan membakar segalanya. Alam semesta modern, inilah alam semesta modern. Makanan, itu semua makanan. Ada makanan enak di sini. He he, kita keluar. Akhirnya kita keluar. Makhluk-makhluk bodoh di alam semesta ini semua akan dilahap oleh kita. Setan matahari cerah tingkat demigot sebanyak 49 telah terbangun. Tubuh besar mereka turun dan langsung mengeluarkan panas tak terbatas yang membakar sekeliling. Sinar matahari biasa dapat memberi kehidupan pada segala sesuatu dan mendorong pertumbuhannya. Namun, sinar matahari dari Bright Sun Demons ini sangat beracun. Itu seperti sinar radiasi. Ketika menyinari makhluk hidup, itu akan langsung merusak tubuh dan menghilangkan kekuatan hidup. Seolah-olah mereka dikutuk. Setiap Bright Sun Demon yang telah mencapai level demigot memiliki kekuatan yang mengerikan. Salah satu dari mereka bisa bertarung melawan 10 demigot dengan level yang sama, dan kekuatan penghancur mereka sangat mengejutkan. Bagi abis, Bright Sun Demons ini adalah senjata perang terkuat. Itu setara dengan artefak dewa yang tiada taraf, atau bahkan artefak dewa. Mereka benar-benar bisa membalikkan keadaan pertempuran. Suara mendesing gelombang-gelombang. Dalam sekejap, kekuatan Bright Sun Demons ini meledak, mengubah area tersebut menjadi lautan api yang tak ada habisnya. Seolah-olah seluruh wilayah bintang bisa terbakar menjadi abu. Dong, dong, dong. Banyak sage yang tidak dapat menahan kekuatan dari Bright Sun Demons. Tubuh mereka tidak dapat menahan kekuatan api iblis neraka yang dipancarkan oleh iblis matahari cerah. Mereka akan langsung terbakar sampai mati jika bersentuhan dengan jejak api iblis abis. Atau mereka akan langsung merosot menjadi setan dan jiwa mereka terkorosi. Api iblis abis yang tak ada habisnya menyebar, ingin membakar semua sage ini sampai mati dan mengubahnya menjadi debu kosmik. 2929 Sial, Sun Demons ini terlalu kuat. Mereka besar dan memiliki jiwa yang kuat. Mereka sulit dibunuh. Ekspresi seorang setengah dewa jelek. Bagi para orang suci dari semua ras, iblis matahari ini sangat sulit untuk dihadapi. Itu adalah salah satu senjata jurang maut yang paling menakutkan. Karena setan matahari cerah ini terlalu besar, mereka seperti bintang. Bahkan jika sebagian tubuh mereka hancur, iblis matahari terang dapat pulih dengan cepat. Bahkan jika mereka menyerang jiwa, masalahnya adalah jiwa iblis matahari ini luar biasa kuat dan sulit diserang. Jadi Sun Demons ini adalah monster yang tidak bisa dibunuh dengan serangan yang kuat. Mereka adalah mesin perang yang mampu mengubah jalannya pertempuran. Bahkan jika hanya ada 49 setengah dewa Sun Demons, mereka dapat menyebabkan masalah besar bagi mereka. Mungkin mereka membutuhkan banyak waktu hanya untuk membunuh setan matahari cerah ini. Dan bahkan jika dia membunuh para demigod Sun Devils ini, masih banyak lagi abis Demons. Bahkan ada Demon Master yang telah mengistirahatkan kekuatan mereka dan mengamati mereka dengan iri. Dapat dikatakan bahwa situasi saat ini lebih buruk dari sebelumnya. Saat ini, seluruh medan perang dibagi oleh Sun Demons, sehingga mustahil bagi mereka untuk bekerja sama. Semua orang suci hanya bisa bertarung sendirian. Tidak ada waktu. Kita harus mengaktifkan rencana cadangan kita di pohon iblis neraka. Seorang setengah dewa berkomunikasi dengan akal ilahi. Begitu cepat, perang baru saja dimulai. Kata setengah dewa lainnya dengan kaget. Parahnya masalah ini jauh di luar imajinasi kita. Jurang mau terlalu kuat. Iya, terutama Master Iblis. Dia terlalu kuat. Tanpa dia, kita tidak akan kalah secepat itu. Itu benar. Selama kita membunuh Master Iblis, kita akan menang. Setan matahari apa, mereka hanya karakter biasa. Dark North Saint, bagaimana menurutmu? Bisakah kamu menemukan peluang untuk memicu rencana cadangan kami? Banyak dewa berkomunikasi satu sama lain, berdiskusi. Mereka memutuskan untuk mengabaikan iblis lain dan membunuh Master Iblis serta menghancurkan pohon iblis neraka. Dengan begitu, mereka bisa menentukan pertarungan. Tidak masalah. Saya siap. Dark North Saint berkata dengan suara rendah. Matanya sangat tenang. Mereka sudah merencanakan ini terlalu lama. Itu bagus. Aku serahkan ini padamu. Banyak demigot yang melihat ke arah Dark North Sage, karena kunci apakah mereka bisa membunuh Raja Iblis atau tidak ada pada dirinya. Menarik, sepertinya aku merasakan sedikit bahaya. Mungkinkah kamu merencanakan sesuatu untuk melawanku? Pada saat ini, suara Raja Iblis terdengar. Karena itu masalahnya, terlebih lagi aku tidak bisa membiarkan kalian hidup. Apa? Banyak ekspresi para demigot yang berubah drastis. Mereka tidak menyangka kemampuan Raja Iblis begitu menakutkan sehingga dia benar-benar bisa merasakan bahaya mendekat. Para ahli di level seperti itu akan membuat jiwa mereka waspada saat mereka merasakan bahaya fatal mendekat. Dari sana, mereka bisa mencari peruntungan dan menghindari bencana yang tak terhitung jumlahnya. Bum gelombang-gelombang. Dalam sekejap, Raja Iblis mulai bergerak. Dia menyerbu dari jauh, berniat membunuh semua demigot ini dan memberantas semua masalah di masa depan, jangan sampai mereka menimbulkan masalah lagi. Terutama Dark North Saint, orang terpenting yang harus dia bunuh. Raja Iblis, sudah terlambat bagimu untuk bergerak. Ledakan untukku. Cahaya dingin muncul di mata Dark North Saint. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan sepertinya menarik kekuatan dari kehampaan. Hah, sial? Apakah ini jimat ledakan bintang? Kapan kamu menaruhnya di pohon Iblis neraka? Ekspresi Raja Iblis berubah. Dia merasakan bahwa jauh di dalam pohon Iblis neraka, sebuah titik cahaya muncul entah dari mana. Tampaknya ada miliaran jimat yang ditempatkan di kedalaman titik cahaya ini. Jimat ledakan bintang. Mendengar ini, banyak ekspresi Iblis neraka yang berubah drastis. Mereka semua pernah mendengar tentang jimat seperti itu sebelumnya, karena di zaman abadi, jimat ledakan bintang seperti itu telah membantai banyak Iblis neraka. Ketika jimat ledakan bintang meledak, kekuatannya setara dengan ledakan lebih dari 10 bintang. Kekuatan sebesar itu cukup untuk membunuh seorang sagei memorial dan menghancurkan sebagian dari kekosongan alam semesta. Dan betapa mengerikannya kekuatan miliaran jimat ledakan bintang ketika meledak pada saat yang bersamaan. Itu mungkin bisa dengan mudah membunuh seorang demigot dan mengubah banyak demigot menjadi abu. Masalahnya adalah sangat sulit membuat jimat ledakan bintang seperti itu. Itu membutuhkan bintang sebagai bahan utamanya, dan setelah ratusan juta tahun pemurnian, itu hanya bisa berhasil dibuat. Jika ingin menghasilkan miliaran jimat ledakan bintang, mungkin akan memakan waktu yang sangat lama. Diperkirakan sejak zaman abadi, ras-ras ini telah bersiap menghadapi perang ini. Mereka tidak pernah berhenti menyempurnakan jimat ledakan bintang, itulah sebabnya mereka mengumpulkan begitu banyak. Begitu. Terakhir kali kamu menyerang dunia abis, itu adalah memasang jimat ledakan bintang ini di pohon Iblis Abisal, kan? Kamu ingin membunuh pohon Iblis Abisal dalam satu pukulan? Mata Raja Iblis berbinar. Dia segera memahami tindakan para sage itu. Benar, tapi sudah terlambat bagimu untuk mengetahui hal ini. Lenyap dari alam semesta ini. Dark North sage tidak membuang waktu. Dia segera meledakan miliaran jimat ledakan bintang. Mundur, mundur, segera mundur. Banyak ekspresi Iblis Neraka yang berubah drastis. Rambut mereka berdiri tegak. Jika miliaran jimat ledakan bintang meledak pada saat yang sama, kekuatan yang dihasilkan tidak hanya akan membunuh pohon Iblis Neraka, tetapi juga mereka. Namun, bukan hanya Iblis Neraka yang mundur. Bahkan sage of the Abisal Demons pun mundur. Kekuatan jimat ledakan bintang tidak membedakan antara teman dan musuh. Jika mereka tidak mundur, mereka juga akan terbunuh oleh ledakan tersebut. Para petapa dari Iblis Neraka dan Iblis Neraka mati-matian melarikan diri. Saat ini, mereka hanya berharap orang tua mereka bisa memberi mereka dua kaki lagi. Sudah terlambat. Kalian semua, mati. Mata Dark North sage berkilat dingin. Dia tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali dan langsung meledakan jimat tersebut. Gemuru Gelombang-gelombang Dalam sekejap, miliaran jimat ledakan bintang yang melekat pada pohon Iblis Neraka meledak pada saat yang bersamaan. Ini seperti miliaran bintang yang meledak pada saat bersamaan. Ledakan itu seperti awal dari kekacauan, dan segalanya runtuh. Bahkan pusat ledakannya menghasilkan lubang hitam besar yang menelan segalanya. Beberapa Iblis Neraka yang tidak dapat melarikan diri tepat waktu langsung menguap oleh gelombang energi ini. Bahkan tidak ada residu yang tersisa. Pada saat yang sama, banyak akar pohon di pohon Iblis Neraka patah akibat ledakan tersebut. Seluruh alam semesta meraung dan berguncang terus-menerus. Lorong yang menghubungkan abis dan alam semesta modern juga runtuh sepenuhnya pada saat ini. Semuanya diledakan. Bahkan Raja Iblis pun dilanda ledakan mengerikan ini. Puluhan ribu wilayah bintang tersapu oleh gelombang energi yang mengerikan ini. Itu hanya menghancurkan segalanya. Para sage yang melarikan diri setelah ledakan hanya melihat bahwa dalam jangkauan miliaran star eksplosion talismen, sebuah jamur hitam besar telah muncul. Itu mencakup wilayah bintang selama miliaran tahun cahaya. Di tempat ini, semuanya dilenyapkan. Dua ribu sembilan ratus tiga puluh. Apakah mereka sudah mati? Semua orang bijak tampak muram. Sejujurnya, mereka tidak yakin bisa membunuh pohon iblis abis dan Raja Iblis. Tidak peduli seberapa kuat stelar eksplosion talismen, itu mungkin tidak dapat membunuh keberadaan ini. Namun nyatanya, mereka juga mengira para dewa pun tidak akan mampu bertahan dari ledakan sekuat itu. Utara kegelapan. Patriark Empyrean, Patriark Xiaoyao, dan guru leluhur manusia lainnya mengiriminya pesan dengan cemas. Mereka ingin mengetahui situasi Dark North Saint saat ini karena dia berada di dekat pusat ledakan. Saya baik-baik saja. Pada saat ini, suara Dark North Saint terdengar, tapi terdengar sangat lemah. Bagus, kamu masih hidup. Xiaoyao Patriark dan yang lainnya menghela nafas lega. Pada saat yang sama, mereka tercengang dengan kekuatan keras Dark North Saint. Dia tidak mati dalam ledakan sekuat itu. Kemampuan ini terlalu menantang surga. Apakah tidak ada batasan? Meskipun aku belum mati, begitu pula Raja Iblis. Dark North Saint berkata dengan suara yang dalam. Apa? Ekspresi Tuhan Leluhur manusia berubah drastis. Mereka telah menyiapkan begitu banyak metode hanya untuk membunuh Pohon Iblis Abis dan Raja Iblis. Tapi sekarang, bahkan metode terakhir ini tidak bisa membunuh Raja Iblis. Lelucon macam apa ini? Gemuru gelombang-gelombang. Begitu dia mengatakan itu, kabut tebal di pusat ledakan menghilang. Seketika, Pohon Iblis Jurang yang menjulang tinggi berdiri di kehampaan, memancarkan energi Iblis yang sangat besar seperti jurang maut. Raja Iblis berdiri di depan Pohon Iblis Jurang neraka tanpa cedera dan memancarkan kekuatan Iblis yang tak tertandingi seolah-olah ledakan mengerikan itu tidak berpengaruh sama sekali. Bahkan Iblis tak terkalahkan yang terkena dampak ledakan langsung dilindungi oleh Raja Iblis. Mereka bersembunyi di balik Pohon Iblis abis dan menghindari kematian. Mustahil. Orang bijak tidak dapat mempercayainya, dan ekspresi mereka berubah menjadi jelek. Ledakan mengerikan seperti itu tidak bisa membunuh Raja Iblis dan Pohon Iblis Jurang neraka. Metode apa lagi yang mereka miliki untuk membunuh mereka? Saat ini, mereka tidak berdaya. Apakah ini rencana kadanganmu? Ini memang sangat kuat. Jika saya tidak menggunakan 18 mayat abadi sebagai perisai pamungkas pada saat kritis untuk memblokir kekuatan Stellar Explosion Talisman, saya mungkin akan langsung dihancurkan oleh Anda. Anda melakukan pekerjaan dengan baik. Raja Iblis memandang dengan tenang ke arah banyak sage, kata-katanya penuh dengan niat membunuh. Karena yang dia maksud sangat sederhana. Bahkan jika teknik pamungkas semacam ini tidak dapat membunuhnya, itu berarti para orang suci di alam semesta sudah kehabisan akal, dan tidak ada cara lain untuk membunuhnya. 18 Mayat Dewa Ekspresi para orang suci berubah, mereka segera melihat 18 mayat dewa abadi di depan Pohon Iblis Jurang, mereka adalah mayat yang ditinggalkan oleh para dewa zaman alam semesta terakhir. Bahkan jika itu adalah reruntuhan, itu tetaplah mayat dewa yang abadi. Sampai batas tertentu, itu bahkan mungkin lebih kuat daripada artefak dewa biasa. Jika dia menggunakan 18 mayat abadi ini untuk membentuk formasi, mengaktifkan energi abadi di dalamnya, dia memang bisa menciptakan penghalang yang tak terkalahkan dalam waktu singkat. Tidak heran Raja Iblis dan Pohon Iblis Neraka tidak terluka akibat ledakan yang begitu mengerikan. Sudah berakhir, sekarang sudah benar-benar berakhir. Wajah para sage pucat pasti. Mereka telah menggunakan semua yang mereka miliki, tetapi mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap Raja Iblis yang menakutkan ini. Hati mereka dipenuhi dengan keputusasaan yang tiada taraf. Di kedalaman ruang waktu, para tetua binatang dewa juga melihat pemandangan ini. Ya, hasilnya telah diputuskan. Semua sage di alam semesta menggunakan semua yang mereka miliki dan masih tidak dapat melakukan apapun terhadap Raja Iblis ini. Aku khawatir dunia modern sudah tamat, tidak dapat menahan kekuatan Iblis Jurang. Seorang tetua Ras Phoenix menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa hasilnya telah diputuskan. Jika bahkan teknik pamungkas para sage tidak bisa membunuh Raja Iblis dan Pohon Iblis Neraka, lalu apa yang bisa dilihat? Ini berarti para sage telah menggunakan semua trik mereka. Menghadapi Iblis Jurang yang mengancam, para sage pada dasarnya tidak memiliki peluang untuk menang. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan sekarang adalah melarikan diri, bersembunyi, dan menghindari kejaran Iblis. Kemudian, ketika seluruh dunia modern terkorosi oleh Pohon Iblis Neraka, semua makhluk hidup di alam semesta akan musnah seluruhnya. Ini sudah merupakan kesimpulan yang sudah pasti. Aku tidak menyangka kekuatan Raja Iblis begitu mengerikan. Hanya dalam hal kekuatan bertarung, itu mungkin sebanding dengan dewa yang lebih rendah. Ekspresi seorang tetua Ras Kilin sangat serius. Karena setelah matinya berbagai ras, langkah selanjutnya adalah ras yang selamat dari alam semesta sebelumnya. Kedua belah pihak pasti akan bentrok suatu hari nanti. Dengan kata lain, musuh mereka pastilah Iblis Jurang. Di era di mana para dewa tidak muncul, Raja Iblis adalah eksistensi terkuat. Tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Ini merepotkan, aku tidak menyangka Raja Iblis sekuat ini. Jika dia menyerang markas kita, apa yang harus kita lakukan? Tetua Ras Kura-Kura Hitam tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Dia tidak ragu dengan ambisi para Iblis Jurang. Setelah Raja Iblis memusnahkan berbagai ras, langkah selanjutnya pasti adalah menghadapi ras yang bertahan dari alam semesta sebelumnya. Apalagi di zaman kuno, mereka juga pernah berurusan dengan Iblis-Iblis Jurang. Dengan sempitnya pikiran para Iblis Jurang, niscaya mereka akan melancarkan perang balas dendam. Itu bukan masalah. Markas kita dilengkapi dengan segala macam formasi pembatas yang ditinggalkan oleh para dewa. Bahkan dewa yang lebih rendah pun tidak bisa menerobosnya. Kita tidak perlu khawatir tentang ancaman Iblis Jurang. Tetua Ras Fenix berkata, Saat ini, hal terpenting bagi kami adalah menghidupkan kembali dewa-dewa itu. Selama para dewa dihidupkan kembali, Raja Iblis hanyalah badut. Dia tidak peduli dengan ancaman Iblis Jurang. Selama mereka tidak meninggalkan markasnya, mereka akan aman. Tentu saja, pada saat itu, mereka tidak akan bisa tampil begitu saja. Mereka hanya bisa tinggal di markasnya. Namun, hal ini hanya bersifat sementara. Ketika para dewa ras mereka terbangun, semua Iblis Jurang akan mati. Mereka bisa berubah menjadi abu hanya dengan satu pikiran. Hasilnya sudah diputuskan, tidak ada yang bisa dilihat. Ayo kembali dan bersiap. Tetua Ras Kilin menggelengkan kepalanya. Dia masih berharap berbagai ras akan memberinya kejutan, tapi dia tidak menyangka akan menemukan apapun. Namun, hal ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Makhluk yang lahir dari alam semesta ini dan makhluk yang lahir dari alam semesta sebelumnya mempunyai hubungan yang tidak dapat didamaikan. Samuel, bagaimana menurutmu? Tanya sesepuh Ras Kura-Kura hitam. Ayo lanjutkan menonton. Hasilnya belum diputuskan, kan? Samuel tersenyum. Huff. Apa yang harus diperhatikan? Itu hanya akhir yang sudah ditakdirkan. Tetua Ras Phoenix mencibir dan memandang Samuel dengan jijik. Dia mengira orang ini hanya membuang-buang waktu.